Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan elmatchtechnology.com nah kali ini kami dari tim MATLAB akan mendemokan projek selanjutnya dari kami yaitu adalah pendeteksi penyakit Parkinson ya untuk pendeteksi penyakit Parkinson sendiri, kita mulai dari definisinya sendiri ya, Parkinson itu adalah kelainan pada searah pusat dimana menyebabkan kelainan atau ketidak normalan pada pergerakan, nah khusus untuk kasus ini pergerakan yang dimaksud adalah pergerakan pada bagian kaki sebelah kanan nah tentunya untuk membangun software ini kita butuh data ya sama seperti projek-projek sebelumnya kita butuh data nah datanya apa saja sebenarnya untuk data penyakit Parkinson ini sebenarnya sudah pernah dilakukan oleh orang lain dan website-nya pun sudah tersedia di Google ya, tinggal dicari saja nah kebetulan untuk mengetahui apakah seseorang tersebut menderita Parkinson atau tidak cukup dengan meletakkan disini ada 8 buah sensor yang diletakkan di sebelah parti kanan dan kemudian dibebankan dengan massa tertentu dengan keyakinan bahwa jika kaki pada pasien normal ketika dia dibebani sesuatu yang ringan harusnya seharusnya si kaki ini tadi masih bisa bergerak normal tetapi kalau misalkan orang dengan penderita Parkinson ketika kakinya ini dikasih beban sedikit saja ataupun beban tertentu dia pasti menunjukkan ketidak normalan nah ketidak normalan inilah yang berusaha kita tangkap dengan membangun sebuah software melalui dengan bantuan matlab 2013 nah untuk membangun software di matlab 2013 nah ada dua step yaitu yang pertama membangun tampilannya dulu ya jadi fasilitasnya yang kita pakai disini adalah graphical user interface atau GUI jadi kita bisa membuat tampilannya terlebih dahulu nah setelah tampilan selesai baru ke step terakhir adalah membuat program utamanya nah untuk program utamanya disini ya untuk program utamanya disini karena tadi filenya itu adalah dalam bentuk text otomatis disini kita pakai fasilitas text rate ya jadi data dari sensor tadi itu sudah berupa dalam bentuk text jadi memang ini data sudah sudah dalam berupa text ya jadi tidak langsung cuman ini sudah dalam bentuk text ada 8 buah data sensor dan 1 yang terakhir itu adalah total force atau tekanan yang diberikan pada kaki sebelah kanan nah data-data ini tadi kita pakai sebagai data set ya tapi bukan berarti langsung dipakai sebagai data set tapi kita ekstraksi dulu jadi kita cari informasi pentingnya gimana nah informasi pentingnya itu kita ekstraksi dengan menggunakan metode multispektrum efisien nah jadi nanti parameternya kita ekstraksi dengan menggunakan multifraktal spektrum efisien nah di software ini nanti teman-teman akan diminta untuk memasukkan file textnya nah datanya tadi ada berapa nah datanya tadi kebetulan ada total 180 dengan pembagian data yang sama ya jadi 90 data untuk pasien normal dan 90 data untuk pasien dengan penderita Parkinson kemudian kita coba belajar misalkan file yang pertama ya nah kemudian teman-teman akan diminta untuk memasukkan jenis classifiernya kebetulan untuk projek ini kita pakai 4 classifier dengan tujuan nanti untuk dibandingkan manakah yang lebih bagus diantara 4 classifier ini kita pakai support vector mesin sekali lagi karena ada cuma ada 2 kelas yang mau kita mau kita prediksi ya jadi ada support vector mesin dengan polynomial kernel ada support vector mesin dengan radial basis function support vector mesin linear dan terakhir adalah kita menggunakan salah satu teknik jaringan saraf diruan yaitu metode propagasi balik gradient scan nah misalkan disini kita pilih classifier SVM polynomial kita coba run disini setelah hasilnya keluar ya jadi saya terangkan dulu disini data apa saja kebetulan yang ditampilkan disini adalah total force nya jadi ini total force panjang fungsi waktu yang diberikan pada kaki sebelah kanan nah nanti masing-masing variable baik itu dari total force sensor 1 sampai 8 ini di ekstraksi dengan multi-fractal spektrum coefficient mungkin teman-teman sekalian tanya apa sih multi-fractal itu multi-fractal itu sebenarnya adalah pengembangan dari metode statistik ya metode statistik pasti ada kaitannya sama simpangan ini itu menghitung simpangan terhadap titik tengah data nah dari simpangan itu tadi dibawa lagi ke dalam fungsi regresi perda tinggi ya kalau di metode tinggal polifid gitu aja tentunya ini high order karena memang polanya non-linear nah dari regresi ini tadi kita dapatkan pola spektrum nah pola spektrumnya seperti ini nah teman-teman bisa lihat disini ada nilai kecil sama nilai besar disini nah yang dipakai di koefisienya itu adalah selisih antara nilai maksimal dengan nilai minimal yang ada disini tentunya nanti jaraknya akan berbeda-beda ya nah dari selisih ini tadi ya tentunya kita meyakini bahwa spektrum atau pola-pola sebaran frekuensi orang dengan penyakit Parkinson tentunya berbeda dengan orang normal nah koefisien multifraktal spektrum ini kita jadikan sebagai data set untuk klasifier si SVM maupun si prepropagation ini dan kebetulan untuk datanya tadi sudah bisa diklasifikasikan bahwa dia itu normal kemudian kita coba lagi untuk yang Parkinson ya Parkinson tadi misalkan 90 ke atas kita coba ajak disini 144 misalnya kita coba arah lagi proses ekstraksinya mungkin sedikit lebih lama karena memang untuk mencari polyfitnya atau untuk fittingnya itu memang sedikit lebih lama karena untuk menyesuaikan pola non-linear Parkinson nah untuk data barusan sistem sudah berhasil mendeteksi bahwa si data ini tadi itu adalah Parkinson nah dari sini keseluruhan data secara otomatis akan terekap ke Excel ya ke Excel jadi mulai dari data ekstraksi disini sampai ke hasil prediksinya nah ini kebetulan sudah kami rekap semua untuk SVM poly SVM RPF linear dan juga gradient scale dengan hasil akhir seperti berikut jadi SVM polynomial dia berhasil mengklasifikasi 170 data dengan benar jadi akurasinya disini paling tinggi menuduki peringkat nomor 1 94,40 persen SVM RPF menuduki peringkat kedua dengan 80,56 persen dilanjutkan oleh gradient scan ya yaitu back propagation tadi yang 78,33 persen untuk akurasinya dan yang paling terakhir adalah SVM linear dengan 63,33 persen secara keseluruhan sistem ini sudah berhasil mendeteksi penyakit Parkinson dengan skema data yang yang keputusan saya jelaskan tadi dengan tingkat akurasi tertinggi untuk SVM polynomial sebesar 94,44 persen nah untuk informasi lebih lanjut teman-teman semua bisa langsung dan juga menghubungi admin kami di elemen.com sekian semoga bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati